Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Hali Indonesia. Pada 2 dan 3 September lalu, Yayasan Buda Seci Indonesia bersama Panglima TNI dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan Komplek Perumahan Cinta Kasih dan Sekolah Cinta Kasih di Palu. Peresmian 2.000 unit rumah dan sekolah ini sebagai langkah untuk memulihkan kehidupan warga pasca bencana di Kota Palu. Jumat 3 September 2021 lalu, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto meresmikan Perumahan dan Sekolah Cinta Kasih yang digagas Yayasan Buda Seci Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah. Peresmian 2.000 rumah yang berada di kawasan Tadulako dan Pembewe ini merupakan bentuk kepedulian Yayasan Buda Seci yang bersinergi dengan TNI guna membantu meringankan beban warga Kota Palu yang terdampak gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi pada 2018 silam. Secara simbolis, peresmian dilakukan dengan penanda tanganan prasasti oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura untuk meresmikan Perumahan Cinta Kasih Tadulako, Perumahan Cinta Kasih Pembewe, dan Sekolah Cinta Kasih di daerah Tondo. Untuk memastikan rumah tipe 36 dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi yang dibangun tepat sasaran, maka para relawan Yayasan Buda Seci bersama dengan instansi terkait di Sulawesi Tengah melakukan screening terhadap warga. Baik, dan untuk membahas lebih lanjut tentang komplek perumahan dan sekolah yang dibangun Yayasan Buda Seci Indonesia untuk warga penyintas Bucana di Palu, kita akan berbincang bersama Andre Zulman, External Relations Manager dari Seci. Selamat pagi, Pak Andre. Selamat pagi, Mbak Dika. Apa kabar? Baik, sehat selalu. Baik, ini luar biasa. 2.000 unit rumah dan juga sekolah dibangun untuk para penyintas bencana di Palu. Kerjanya ini lumayan cepat. Dan apa yang sebenarnya diterapkan untuk bisa tepat sasaran dan juga waktunya tepat untuk diberikan dan juga dihuni oleh para penyintas bencana di sana? Iya, ini hal yang sangat penting. Di mana saat itu kita mencoba memilih kontraktor yang terbaik dengan target kerja yang cepat sehingga kita bisa menyelesaikan target penyelesaian 2.000 unit rumah di Kota Palu dan juga di Kabupaten Sigi. Selain itu juga dukungan dari pemerintah setempat, yaitu pemerintah Kota Palu dan juga pemerintah Kabupaten Sigi, serta dan Remtanul Lako juga berperan sangat besar dalam percepatan pembangunan perumahan kami di Sulawesi Tengah. Baik, jadi memang sinergi dari berbagai pihak juga luar biasa. Selain pemerintah setempat, siapa saja yang menjadi partner atau mitra untuk sama-sama mewujudkan rumah cinta kasih plus sekolah cinta kasih untuk warga di sana? Ya, sebenarnya program pembangunan perumahan kita ini merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman atau kerjasama antara Yasa Buda Seci bersama Panglima TNI yang didukung oleh Indofood dan juga Sinarnas. Kita mengumpulkan dana untuk melakukan pembangunan perumahan, jadi dalam program restorasi pasca bencana di Sulawesi Tengah, di Nusa Tenggara Barat dan juga Sentani, Jayapura. Baik, kalau dilihat 2.000 unit rumah ini pasti jadi satu berkah untuk warga di sana. Siapa saja yang berhak menerima, siapa yang menghuni dan dari titik wilayah mana saja mereka datang dan akhirnya tinggal dalam satu komplek yang sama? Ya, sebenarnya untuk program di Sulawesi Tengah, perumahan ini terfokus kepada orang-orang yang menjadi penyintas bencana likuifaksi, tsunami, dan gempa bumi di Sulawesi Tengah yang terjadi beberapa tahun lalu. Untuk perumahan ini sebenarnya ada dua lokasi, yang pertama di Tondo, Kota Palu, di mana kebanyakan adalah penyintas dari gempa bumi dan juga tsunami dan sebagian likuifaksi. Sedangkan untuk di Kabupaten Sigi, lebih banyak penyintas yang memang korban dari gempa bumi dan juga likuifaksi. Warga atau masyarakat yang berhak menerima rumah di sana sebelumnya telah melalui beberapa proses verifikasi yang telah disepakati tahapan ini antara Yesan Buda Seci dengan pemerintah setempat dan juga diketahui oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Baik, untuk data kependudukan, lalu mungkin kata keluarga yang mungkin berkas-berkas ini hilang saat bencana, untuk tempat tinggal atau domisili baru, apakah diurus juga, dibantu juga untuk mendapatkan data kependudukan yang baru saat ini? Ya, kebanyakan memang penyintas pada saat proses verifikasi ini menggunakan alamat yang lama, sehingga sekarang mereka sudah menempati perumahan yang baru. Jadi kemarin kita beberapa waktu lalu juga telah berbincang dengan Gisduk Capil di sana, lalu BPPD di sana, untuk sepakat bahwa khususnya yang ada di perumahan Tadula, Kota Tondo, semua administrasi kependudukan akan dibantu dan KTP, KK, semuanya menjadi seragam, menjadi warga kelurahan Tondo, Kota Palu. Baik, karena ini sangat penting pastinya untuk mereka ke depan. Untuk sarana dan prasarana yang disediakan, yang tersedia juga di perumahan tersebut, apa saja? Ya, untuk perumahan Tondo di Tadula, Kota ini, prasarana yang kita sediakan selain rumah dengan tipe 36, beserta isinya, di dalamnya ada tempat tidur, ada tempat tidur untuk ayah ibunya, untuk anaknya, lalu meja, kursi, bahkan sampai kepada ember dan gorden pun ini kita... Sediakan ya? Fasilitasi. Selain itu, yang dapat bermanfaat untuk pengembangan kualitas masyarakat di sana, yakni ada kita bangunkan gedung sekolah, lalu juga gedung serbaguna, serta ruang terbuka hijau yang nantinya dapat digunakan oleh masyarakat. Baik, untuk anak-anak di sana, ini kan ada gedung sekolah, ada pengajaran yang pastinya nantinya akan berjalan. Selama pandemi ini, apakah memang sudah mulai ada tatap muka nantinya didesain atau mungkin masih berjalan berkala atau penyesuaian sampai pandemi ini cukup meredah? Ya, di Kota Palu sendiri, berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Setempat, memang saat ini proses kegiatan belajar, mengajar masih menggunakan metode daring, sehingga nantinya ke depan sekolah yang telah dibangun ini, kita akan mencoba menyesuaikan dengan perkembangan dari kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga nanti kita dapat menyesuaikan metode pembelajaran terbaik yang dapat digunakan di sekolah kita. Lalu, untuk ini metode pembelajaran sangat menarik, bagaimana ini pastinya punya standarisasi tersendiri. Untuk standarisasi sekolah, apakah memang menggunakan standarisasi yang biasa dilakukan oleh seci atau memang diserahkan langsung pada Dinas Pendidikan terkait di tempat wilayah ini berdiri? Ya, saat ini gedung sekolah memang pada saat perancangan dan perencanaan, itu kita menggunakan standar seci terlebih dahulu, di mana kita ingin membangun kompleks sekolah yang lengkap, sehingga nanti menjadi sarana penunjang bagi kegiatan siswa di sana. Jadi, memang benar-benar kita tentukan standarisasi yang cukup baik, di mana kita sediakan fasilitas toilet yang memadai, lalu fasilitas sarana olahraga yang cukup besar, selain itu juga kita sediakan laboratorium, komputer, sains, dan juga ruang musik, hingga unit kesehatan sekolah. Semuanya kita perhitungkan, kita melihat berbagai sekolah yang telah kita bangun, yang standarnya kita gunakan sehingga menjadi sekolah dengan hardware yang baik. Baik, jadi memang dengan standar yang sudah biasa diterapkan di kota-kota sebelumnya. Terakhir, apa harapan Anda dengan dirinya perumahan cinta kasih untuk para penyintas di sana, plus sekolah juga untuk anak-anak di sana? Silakan. Ya, harapannya sebenarnya kita ingin mewujudkan apa yang dipesankan oleh guru kita, guru Dharma Master Cenggian, di mana Master Cenggian berpesan ada tiga hal, yaitu kita harus menentangkan raga, menentangkan jiwa, dan memulihkan kehidupan. Dengan adanya perumahan cinta kasih ini, disertai dengan gedung serbaguna, sekolah, dan fasilitas pendukung lainnya, kita harapkan dapat memulihkan kehidupan para penyintas dari korban bencana gempa, tsunami, dan lupifaksi di Sulawesi Tengah. Kita berharap dengan adanya perumahan ini kehidupan mereka lebih baik, kualitas kehidupannya terus meningkat, dan juga ketentraman, keamanan, dan juga kedamaian masyarakat yang tinggal di perumahan ini juga dapat terlaksana dengan baik. Sehingga harapannya Sulawesi Tengah dapat bangkit kembali dan juga dapat pulih dari bencana yang telah terjadi. Baik, ini kita harapkan sama-sama mereka segera bangkit dan pulih, hidup normal seperti biasa. Terima kasih, Andri Zulman, sudah berbagi bersama kami di Hal Indonesia. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktifitas. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jadah kami akan menghadirkan informasi dalam bahasa Mandarin. Tetap bersama kami di Hal Indonesia.